Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Perkenalkan nama saya Agustina Findi Dero Sari. Saya mahasiswa Sosiologi semester 7 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cenana Kupang. Baik, pada kesempatan ini saya akan memparodikan, menampilkan parodi singkat saya dengan judul buku, Krisis Populisme dan Politisasi dari COVID-19 di Eropa. Baik, ini merupakan tugas dari mata kuliah perencanaan dan kebijakan sosial. Sebelum menyaksikan parodi, saya akan menjelaskan mengenai Krisis Populisme dan Politisasi dari COVID-19 di Eropa. Dalam parodi saya, saya memparodikan bagaimana COVID-19 di negara Eropa. Dalam proses ini, populis dapat mengeksploitasi situasi tetapi juga secara aktif berkontribusi dan munculnya kontradiksi sistemik yang dapat menyebabkan krisis yang sebenarnya. Dengan kata lain, mereka perlu dipolitisasi. Krisis kesehatan COVID-19 sangat cocok dengan kerangka kerja semacam ini, di mana secara a priori tidak ada tujuan politik atau tanggung jawab langsung atas asalnya pandemi ini. Situasi seperti itu memenuhi definisi krisis karena kedua intervensi yang menentukan dan kesadaran publik tentang masalah. Bagaimana populis dapat mempolitisasi masalah itu dan mungkin ada manfaat dari itu. Jadi, bagaimana populis dapat mempolitisasi masalah seperti itu. Sementara pemerintah berusaha menghindari masalah dari kesenjangan dan yang menuju pada alam, yaitu mengelola krisis COVID-19 sebagai tugas non-politik. Di sisi lain, yang sering termaksud populis mencoba mendorong masalah kerana niat manusia untuk mempolitisasinya. Politisasi krisis pandemi menjelaskan bagaimana bagaimana mekanisme tradisional representasi politik tidak mampu mengubah dan meredam tuntutan dan kemarahan warga. Krisis ekonomi yang panjang adalah yang sangat intens di negara-negara Eropa Selatan dan caranya ditangani oleh kekuatan politik tertentu yang memicu perubahan sikap dari citra klasik budaya politik Spanyol. Terutama karena dengan persepsi kurangnya kemanjuran politik. Politik atau lebih tepatnya politik kompetensi. Sejarah pemilihan, kedua partai berlangsung di Eropa pada tahun 2014 untuk pemilihan yang terakhir kali. Mereka berkompetisi dalam pemilihan, mereka merencanakan pemilihan umum untuk mengambil bagian dalam pertunjukan dan mengambil jalan yang berbeda. Krisis pandemi bertepatan apalagi dengan salah satu krisis yang paling sif dalam beberapa tahun terakhir dalam politik dan masyarakat sebagian besar karena penilaian para pemimpin pada proses kemerdekaan. Negara yang menderita karena COVID-19 yang terburuk di dunia yaitu negara Spanyol. Karena virus terus menyebar, Spanyol telah menjadi negara dengan jumlah tertinggi ketujuh dari kedua kasus yang dikonfirmasi kematian. Baik pada perodi yang saya akan tampilkan, saya menjelaskan mengenai 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 bagaimana krisis populisme dan politisasi dari COVID-19 tanpa memperpanjang waktu. Selamat menjaksikan perodi singkat saya. Selamat menjaksikan perodi singkat saya. Corona yang berkena menghasil sampai jadi dia penjelasannya seperti begini. Pandemi COVID-19 membawa negara-negara Eropa ke krisis yang aneh dan situasi di mana baik sistem perawatan kesehatan nasional maupun kesehatan dunia organisasi mampu memprediksi atau mengendalikan risiko dan di mana ilmu kedokteran tidak mampu menghadapi pandemi secara efektif atau rasional. Peran dari krisis dalam sastra populis kontemporer diperdebatkan. Sementara itu cukup umum untuk menemukan referensi krisis dalam literatur populis. Studi dikhususkan untuk hubungan ini jarang terjadi dan tetap dalam banyak hal dibawa. Teori istilah ini biasanya digunakan secara tidak jelas tanpa definisi awal. Jadi bukunya dia menjelaskan mengenai apa. Ini COVID-19 ini dia punya pengaruhnya di negara Eropa. Ada krisis populisme dan politisasi. politisasi nya menjadikan terus sekarang COVID-19 pandemi COVID-19 masih ada masih ada dia belum bilang di negara Eropa di negara Eropa di negara Eropa termaksud. Jadi politisasi itu telah lama menjadi konsep kunci dalam studi politik. Dalam tradisi Eropa teori sosial dan politik istilah berkonotasi proses di mana fenomena atau masalah tertentu memasuki lingkungan dari politik dan demikian berubah menjadi target pertikaian pusat untuk konflik ke ruang terbuka alternatif dan kontroversi. Dalam tradisi Amerika ilmu politik perilaku empiris istilah yang sama cenderung menandakan dinamika yang lebih sempit di mana visi kemampuan fenomena atau isu tertentu tiba-tiba meningkat menarik perhatian publik kepentingan dan memicu mobilisasi. Jadi di COVID-19 ini dia tidak hanya berpengaruh dalam aspek kesehatan ekonomi tetapi dia juga termasuk dalam politisasi krisis pandemi. Jadi di negara-negara Eropa dan itu mengalami politisasi krisis pandemi. Jadi di negara-negara Eropa punya pemerintah oleh otoritas kesehatan masyarakat mengesampingkan keputusan awalnya dan memperlakukan penguncian di seluruh negeri. sama jam turun lockdown begitu karena krisis COVID-19 di awal fase kemunculannya pada 23 Januari parade mengancam pemerintah Johnson karena responnya yang lemah terhadap buah abah ini dalam kaitan dengan China. Dan pemerintah menyarankan agar semua penumpang yang datang dari China harus memeriksa sunyi mereka di bandara. Macam itu orang juga ada suhu karena pakai masker setelah ada yang pandemi COVID-19 setelah setelah adanya pandemi COVID-19 adanya pandemi COVID-19 itu harus memperhatikan kesehatan dari pemerintah menerapkan setengah mati itu mau di semua aspek kehidupan corona itu sangat berpengaruh di segala aspek kehidupan sampai menuai kontroversi di kehidupan masyarakat dia mendatang dengan konversi yang sangat besar makanya di negara-negara semua ada politisasi dalam begitu maju ada tumpang pindi tertentu antara fase kemunculan dan fase kedua yaitu konvertasi saat Farai pindah ke kentifikasi akun yang bertanggung jawab atas krisis COVID-19 di Inggris Farai menyarankan bahwa mereka yang bertanggung jawab atas krisis mereka berada di perahu yang sama dengan Donald Trump dalam menyalakan China atas pandemi COVID-19 juga dalam menyalakan dari China berawalnya dari China dalam penyalakan tapi yang isu-isu yang Tuhan dengarkan bilang di China Tuhan ada buat semacam praktek untuk menyalakan Corona itu orang Cina yang buat tapi Tuhan ini tidak tahu sebenarnya bagaimana karena Tuhan hanya merasakannya setelah adanya COVID-19 Tuhan merasa segala aspek kehidupan itu sangat berbeda dan jauh berbeda drastis berbedanya begitu jadi apa doran di negara-negara yang lain merasakan seperti yang terasa hatinya yang buat orang Kacobalo itu mengaruh negara lain seperti Eropa itu kan dulu-dulu semuanya pakai vaksin sedangkan di Indonesia adanya vaksin sedangkan ada nonton di beberapa berita-berita itu ada yang kena efek samping dari vaksin itu bisa kencang-kencang mungkin karena ada efek sakit dalam diri jadi ada yang masyarakat mau vaksin ada yang vaksin jadi menimbulkan kontroversi itu jadi banyak sekali dia punya pengaruh pengaruhnya baik buruk ataupun apalah itu di COVID-19 jangan dipandang sebelah mata tapi kita harus menikap dengan baik begitu supaya adanya COVID-19 semua jauh berbeda tuh ada juga di dalam buku ini juga dia menjelaskan mengenai difusi COVID-19 dan tindakan politik dia juga berpengaruh dalam dunia politik selama fase COVID-19 pandemi dibingkai sebagai penyakit yang asing setelah peringkatan dari organisasi kesehatan dunia dan fisat pencegahan dan pengendalian penyakit di Eropa Perancis negara Perancis mengambil langkah-langkah khusus meskipun negara itu memiliki beberapa langkah awal 5 hari setelah kematian resmi pertama di China seorang turis di China didiagnosis bahwa dia itu kena profit kematian 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 kematian